Assalamualaikum benda dirumah Jumpa lagi ya di channel resep bunda tika Kali ini saya akan membuat acar wortel Atau acar masak wortel dan timun Yang tentunya super enak dan praktis ala bunda tika Seperti biasa ya sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep bunda tika Dan buat yang dirumah yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya disini saya pakai 2 macam aja Disini ada wortel yang udah dikupas Kemudian mentimun Satu buah, masing-masing satu buah ya Dan udah dicuci bersih Kemudian untuk bumbunya disini saya sudah siapkan 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 butir kemiri Disini ada cabai rawit secukupnya Jadi cabai rawitnya disini saya gak akan haluskan nanti jadi utuhan aja Jadi acarnya itu anak-anak juga bisa makan Kemudian 1 sendok teh kunyit bubuk Boleh diganti dengan kunyit segar Kemudian garam dan gula secukupnya Disini nanti saya akan pakai gulanya 1 sendok makan untuk garamnya sesuai selera Kemudian 2 sendok makan cuka Minyak goreng secukupnya Dan yang terakhir ya itu air secukupnya Nah itu tadi untuk bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini ya Ada di bagian bawah Sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama saya akan potong-potong terlebih dahulu wortelnya Jadi saya potong nanti memanjang ya Bentuk korek api tapi dia agak besar Nah jadi besarnya seperti ini Kita potong sampai selesai ya Untuk mentimunnya Jadi nanti mentimunnya itu saya nggak akan kupas kulitnya Tapi bagian tengahnya atau bagian isinya saya nggak ikutkan ya Jadi cukup bagian dagingnya aja Untuk mentimunnya Nah ini mentimunnya udah dicuci bersih Jadi saya ambil bagian dagingnya aja Kemudian saya akan potong-potong sama seperti mentimun Oh iya bunda dirumah Jangan lupa subscribe dulu channel saya bunda Tika Bagi yang udah subscribe Terima kasih banyak Buat yang mau Apa namanya Mau lihat Deskripsi Atau bahan-bahannya aja Sudah saya ringkaskan di Instagram Jadi disitu di Instagram itu ada bahan-bahan Dari video yang saya bikin Jadi nanti lebih praktis mencatat bahannya ya Kalau lewat IG Nama IG saya itu resep bunda Tika juga Jadi silahkan di follow ya Nah ini mentimunnya juga udah selesai dipotong-potong Kemudian kita akan membuat bumbu halusnya Jadi disini yang saya haluskan nanti bawang merah, bawang putih, kemiri Jadi untuk cabai rawitnya nanti saya utuhkan aja Supaya anak-anak bisa makan ya Jadi kalau ada yang mau pakai blender menghaluskan bumbunya boleh Kemudian kemiri Setelah itu saya akan tambahkan sedikit garam Lalu saya akan haluskan Nah ini udah cukup seperti ini bumbunya Udah halus Kemudian kita akan panaskan minyak goreng Jadi kita mulai menumis bumbunya ya Kita masukkan minyak goreng Kurang lebih 2 sendok makan Sekarang kita tumis bumbunya Pakai api sedang aja Kita masukkan kunyit bubuk Kita tumis sampai bumbunya matang dan harum Nah ini bumbunya udah harum, udah matang Masukkan wortelnya Kita tambahkan sedikit air Kita tumis wortelnya itu sampai setengah matang Baru kita masukkan Apa namanya Timunnya Tapi disini saya masukkan juga Cabai rawit Biar matang Kita tunggu sampai setengah matang terlebih dahulu Kemudian kita masukkan Timunnya Tambahkan lagi sedikit air Biar bisa matang Kemudian tambahkan gula pasir Dan cukak makannya Sekarang kita masak sampai matang Atau sesuai selera ya Jadi kalau mau agarnya jadi sebentar aja Tapi kalau mau empuk jadi agak lama masaknya Nah ini udah cukup Jadi saya gak lama ya Sekitar 3 menitan aja Jadi masih agak renyah-renyah gitu Sekarang matikan kompornya Lalu saya akan sajikan Jadi ini gak pedas Kalau kita gak makan cabainya Jadi anak-anak juga bisa makan Nah ini dia hasilnya Nah ini dia bunda hasilnya Acar wortel atau acar masak Yang super enak dan praktis Ala bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum